Satu game terakhir. Iyap, satu game terakhir. Digit round alpha lagi-lagi first pick. Tiga kali ya, tiga kali first pick loh. Oke, nolan. Matan. Natan masuk ke band list. Oke, oke. Emang karena ini satu hero power juga dari Brands ya. Susah juga tadi untuk kita ulanginnya dan... Matilda, berarti ini ada yang berbeda. Faramis. Faramisnya. Detective Fredrin, on the case Fredrin. Kalau ada Fredrin, sedari tadi, Faramis selalu di band. Kesempatan untuk mendapatkan Faramis adalah sekarang. Biasanya kalau udah di band-bandin terus, sekalinya lepas gak dipakai. Iya, biasanya gitu. Ada juga kayak gitu. Bersama Fredrin, kita akan win. Udah, gitu aja. Terus-terus aja lu dari tadi, Roger, Fredrin. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Bersama Roger, kita winner. Bersama Harid, kita divin. Hei! Tadi, tapi untungnya menang tadi kan yang tadi. Menang. Yang tadi matchnya itu, match kedua ya tadi. Wah ini sih puse MMR export ya. Tapi memang sih dari kemarin aku ngeliatnya, Fluffy kuat banget dengan exportnya dia. Lagi? Kan Fluffy. 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 Tidak pake Flanya yang belakang. Oh iya gak ada. Fluffy. Api aja. Api. Aku kan anak sudah Fluffy. Pake P. Tapi diambil sekarang Pak Kito. Nah, karena emang udah polanya ngambil export dan Pak Kito kan. Dan Pak Kito ya. Ini lawan untuk Fluffy. Viraga Armor ini. Ini bentar banget umur Viraga Armor ini. Ini bentar banget umur Viraga Armor ini. Bentar, bentar. Misalnya hati jaga. Sekarang Seraga Armor yang harus jaga. Hai. Cloud. Cloud keluar. Cloud Eman kembali ada. Kembali hadir. Oke. Gak mau dapet sisa-sisa lagi ya. Langsung di prio aja. Alpha gak sih sebelum di ban? Soalnya abis ini bisa di ban sih. Betul. Oke. Apakah akan ada Alpha di pick ketiga untuk Evos Glory? Cloud diamankan pula. Dan mereka sudah nge-ban Nolan kan ya? Iya. Mereka gak bisa untuk menggunakan Nolannya sekarang. Atau mau Barats juga masih terbuka? Ya masih ada Barats. Tapi Barats kalau di duet game ketemu Cloud ini lumayan sakit Barats sih. Aha. Kayak gampang banget tuh. Bisa di kiting. Oke. Tapi untuk Evos Glory. Dia diambil adalah Roger. Yang akhirnya kita lihat juga setelah sekian lama menghilang di match ini ya. Akhirnya Roger yang tadinya selalu jadi pilihan utama ya. First pick mungkin bahkan. Si kontes di first and second picknya sekarang terlepas dan jatuh ke tangan. Brands. Iya. Waduh ini yang menyaksikan kita makin malam makin rame nih ya teman-teman ya. Bahkan ada di luar sana juga nih ini udah ada yang DM langsung nih. Dari Cikajang. Di mana? Lagi Nobar. Halo. Cikajang. Dede namanya. Halo Dede. Halo Dede. Tuh. 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 terus-terusan ya ini bakal kombo lagi gak sih wallcharts mystic gush bisa iya kan bisa banget dan bahkan bisa jadi mata kan untuk buka map di depan dan agak lebih susah jelas untuk Roger biar bisa masuk karena untuk targetnya untuk menuju ke bagian belakang bisa dihadang krok bisa dihadang krok ada predrin juga kan ternyata kembali Franco yang diambil nih Oke siapa yang akan menjadi korban-korban dari efek suppress hero satu ini masalahnya sekarang follow up demes untuk nantinya ada bloodhunt itu novaria dan itu gak akan bisa langsung instan berbeda beda-beda-beda banget dengan game yang kedua tapi ini ada jaminan untuk bisa menangkap cloud yang memang licin apalagi menginjak di light game bloodhunt yang bisa disimpan terus untuk bisa menangkap cloud ya untuk bisa menangkap Eman jelas tarikan-tarikan maut juga ini penting banget tapi adanya krok yang menurutku jadi masalah nanti untuk dreams karena kroknya bakal buka-buka rumput dan bisa ngeliat ya memang bisa disuppress tapi tebel banget tapi dia punya power of nature untuk setidaknya yaudah makanin aja Ironhook nya jadi body block gitu di depan ya dan itu jelas akan menjadi salah satu kekuatan bagi bigatron alpha alright alright waduh sabar waduh semangat semangat emang masinnya di pospem ada dari sini bigger troopers loh mana loh nah masih ada tuh di pojok juga tapi game yang ketiga penutupan untuk di hari ini akan menjadi miliki Vos atau bigatron Vos atau bigatron Vos atau bigatron yowes kalau begitu last di hari ini MPL Arena Manasuaraja semakin malam semakin ramai ya saya lihat ya di sini semakin ramai udah pada pulang ngedate iya ada pulang ngedate ada yang emang datang sendiri dengan segala kenangan yang emang dia bawa kemana-mana setiap hari ih ada yang baru kelar dari MCL iya kan nyari trofi dulu bentar deh MCL gak ketinggalan deh tadi tapi Kek Klaukun mulai ketinggalan nih kaya banget cuma untuk dikejar iya karena Klaukun dikejar tapi masih menang mobilitas masih berhasil kabur untuk beberapa saat tapi Ki eleh malam mentok di arah tersebut tapi ya Kinya ini bener-bener screening abis sih ini karena orange buff yang lagi dieksekusi sama navel juga hanya diperlama aja sebenernya dan Kinya cuma mencari informasi iya dari emblem set yang akan kita lihat sekarang Ki dengan emblem basic common yang dipakai oleh dia jadi memang ya ini lebih menjaga lah untuk extra health dia juga yang bakal dimainkan dan Brans dengan emblem assassin iya bukan basic common ya beda-beda lagi lagi-lagi nih ya Brans jadi target terus-terusan ya terus terus tapi kalau ngelihat dari Nathan tadi di game kedua ya emang cukup ya independen lah ya dia punya trofi juga tapi berbeda sekarang Roger apalagi dengan range yang cukup dekat juga ini udah mulai di menangkan clan oleh Eman apalagi dengan raja bala bantuan dari Ki oke dan di bagian bawah sekarang dari kelokoan bersama dengan Fluffy yang belum menginjak level 4 dan dua hero ini akan berusaha untuk bisa mendapatkan satu wave lagi lah setidaknya agar mereka bisa set up enak di topel ini di atas Evo's Brans Roar tapi pakai Roger jadi Raur jadi Raur kita lihat bagaimana Raur yang akan dia milikin ya sementara sekarang di bagian bawah Fluffy sudah kehilangan dari satu Vira Garmoni yang milikin sementara Ki ditembak lagi pundaknya Anavel mulai mendekat siapa yang akan langsung dia telan untuk bisa mendapatkan satu turtle yang pertama hanya saja belum ada satu mau update begitu berarti tidak disuperkan berhasil dilumpan habis dan sekarang turtle nya diamankan oleh Evo's Glory yes dan itu adalah matchup dari kedua belah jungle om yang berbeda dimana keunggulan dari Barats adalah dia bisa menggunakan detonus welcome agar sang jungler lawan tidak bisa menekan retribution iya dan bahkan tadi ketika detonus welcome nya memang memakan ya menargetkan ke Super Can itu follow up damage di belakang juga tetap ada ternyata iya dan bahkan nilai plus nya tumbang juga gitu Super Can ya bukan cuma sekedar gak bisa kontes retri kan dan bahkan di area top lane kali ini Brans ini berhasil untuk memenangkan duel atas Eman terlihat dari level yang memang sedikit lebih unggul Brans nah tadi emang sempet unggul setelah ada bantuan dari Key nya kan sekarang kalau udah ditinggal agak sedikit ayah kita tahu bagaimana Cloud itu minimal bertahan aja deh Anavel mulai galak nih ya mulai maju ke bagian depan mulai menginvasi area Parvel Buff yang dimiliki oleh pemain dari Keton Alpha tapi Anavel disembur begitu saja Cloud pun mencoba untuk bisa memberikan damage pula tapi Brans nya mendapatkan goal tambahan lagi iya keunggulan bisa dipegang di awal game kali ini dari Evos Glory ini satu buah hal yang baik ya untuk mereka iya karena untuk di bagian atas Brans yang ditinggal ternyata ini sanggap untuk bisa mendapatkan goal iya Evos mereka bisa konsentrasi untuk mendapatkan objektif iya dan tadi cukup free banget dan bahkan Anavel nya pede banget dia iya maju ke depan ngasih soko teamwork nya The Thanos welcome dan menuju ke menit 4 sekarang masih kembali turun temponya tapi lihat Supercance sudah mulai maju oke disembur lah sudah ada informasi yang udah mereka dapatkan ya betul dia mungkin efek yang bisa diberikan oleh Fraterine juga dikarenakan big guy adanya resilience yang dimiliki oleh Barat membuatnya cukup cepat terkena knock up langsung sadar lagi langsung cepat buat jalan dan bedanya juga kali ini dari Mystic Gush nya itu gak bisa terus-terusan kena karena gak ada satu sisi pasti untuk bisa membuat sang lawannya tuh terdiam iya ya tadi kan beladihan udah dia kena surprise gak bisa kemana-mana dan semua damage nya masuk yang ini masih bisa jalan ya dia ya iya ke belakang meskipun memang terkena efek slow dan lanjut lagi untuk set up turtle yang di top dibiarin oke duel dulu nih di atasnya dibiar-biarin tapi lihat bagian bawah kalau Xbox menjadi prioritas untuk EVOS Glory Flavi yang akan berusaha untuk melakukan memberikan efek zoning ke Biketron Alpha iya turtle menjadi sebuah godaan lagi yang tidak bisa mereka lewatkan pergerakan dari Moreno sudah terlihat ada satu DAS yang udah dimiliki pula oleh Eman tapi Sorizo perlahan namun pasti mulai mendekat mencoba untuk bisa menghilangkan Mira Garbo yang dimiliki oleh Flavi tapi itu pada perbeda turtlene berhasil di amarga pulang disebut di bagian belakang dan juga untuk sekarang Anavel yang terjebak di Eterl sebut dan juga tidak akan ada peloran karena Frankonya berhasil dihilangkan beserta dengan Anavel dan juga wow Sorizo hampir saja yuk dua pemain yang hilang dari EVOS Glory ditukar dengan Eterl juga tapi kali ini hampir 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 oke branch nya di area atas masih harus tetap rawr agar bisa mempertahankan outer turret yang dia punya oke tapi super ken akan ada di paling depan buset dan key nya hadir kembali disemburlah sudah mereka berhasil tuh bisa mendapatkan lagi ke arah romer utama yang dimiliki oleh EVOS Glory ya pertukaran terjadi di antara lane atas dan bawahnya ya outer turret yang udah berhasil untuk dihancurkan juga tapi perlahan sekarang Gegendron Alpha udah mulai menarik paksa gold lead yang sempat dipegang oleh EVOS Glory meskipun memang ya ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory sendiri tapi dengan pressure yang mulai masuk di bagian topnya ini akan membuat emang dia akan jauh lebih leluasa lagi untuk bisa berpindah tepat untuk bisa melakukan harassment ke melawannya yang memang secara short range nya ini bisa dipegang oleh cloud dan key masih ditempel dipegang oleh fluffy ya sementara sekarang Blurhanel aja dikeluarkan key nya tidak bisa lagi menyelamatkan diri yup mau se power of nature power of nature nya ya mau senempel tembok senempel tembok nya supresivek tetap bisa menghentikan laju dari key bener belum lagi kan di belakangnya follow up damage nya ini datang dari fire missile ya fire missile yang dilepaskan oleh XBOX dan itu yang membuat oh oh tertariklah sudah ditelanlah pula bertemu kembali dengan anak tubi tubi yang dimiliki oleh Anavel hanya saja sekarang super ken akankah dirinya bisa bertahan dan waktunya untuk mereka bisa membahas dan keadaan langsung disebut begitu saja di tembak dari belakang tapi super ken pun bagilah dengan sangat cepat rawr berhasil langsung dilakukan oleh Brunz double kill diamankan oleh Brunz membuat kali ini pun dari EVOS Glory mendapatkan kembali tempo yang sempat tadi tergoyahkan oleh pikiran alpha tapi kali ini dipaksa oke udah ada blazing duet yang langsung dikeluarkan Brunz yang mencoba untuk bisa menggoceng dengan energi transform yang dia miliki tapi Brunz yang masih bisa bertahan sedikit lagi mitrisa Brunz yang masih mundur dan juga ada Moreno di bagian depan Moreno dimakan begitu saja dan hebat di tempatnya berbeda menjadi korban pula dan Ki korban tambahan untuk Begatron Alpha wah 3 pemain dari Begatron Alpha berhasil untuk menghilang KIVOS Glory dan bahkan permainan dari Brunz yang begitu tarik lagi dreams menunjukkan momentumnya menunjukkan dirinya akan menjadi nightmare untuk siapapun yang ada di depannya wow trend positif kali ini kembali diperlihatkan oleh EVOS Glory satu tarikan dan hampir saja satu nyawa melayang wow dan itu tepat juga tadi ya ketika Fluffy dengan apinya dia membakar tiragarmernya jadi jadi gak kena ketok dengan Apresel Fred yang diberikan oleh Fredrin juga dan kali ini EVOS mereka langsung berlari dari sisi pengumpulan gold tiga ribuan keatas wow oke satu persatu momentum diciptakan oleh EVOS Glory oke pencurian terhadap satu buah orange buff astro spear yang ditembakkan kali ini dan menuju arah tengah terjadi keramaian ini bingetron alpha udah gak bisa sih maksa ada di depan karena cicilan terus terusan terjadi dari Fluffy dan juga kelakun om ini apa ini tembakan demi tembakan tarik lagi dan juga flicker carnya belakang kaki menjadi korban lagi dan lagi wah ini ngeri banget sih wow ngeri sih ya dan ini ada kombinasi juga kan antara tarikan iron hook bersama dengan astral echo yang lepaskan ini alumni BTR pada geri-geri banget ya Frankonya ya iya tapi auditi sih dreams Franko-Franco ya semuanya iya lulusan Franko tapi ini ya buat beran sendiri tadi waktu kita melihat aksi dia di top lane dengan low HP itu selamat juga salah satu mekanik yang luar biasa iya dia kan ada shield juga kan tadi yang nambahkan iya memanfaatkan itu kan tadi itu wow ini bahaya sih bukan cuma sekedar teror dari astral spearnya aja ini iron hook dari dreams menghantui siapapun bahkan di lini paling belakang pun iya dan sekarang bahkan Sorizo ini sudah ketinggalan level atas Fluffy dan bisa jadi akan dipus saja oleh Fluffy karena untuk bisa wah tertangkap lagi dan Ki akan gak bisa kabur tapi masih ada mistik gas dan juga satu laget Borja membuat pergerakan dari Ki langsung menghilang tapi Brans bertambu dengan Eman akan ke satu yang terakhirnya Brans yang mendapatkan lagi pergerakan Eman ditambang selesai laget tapi Brans nya masih berhasil ngebayik day dan juga untuk kali ini Brans nya pun masih selamat walaupun untuk Brans nya gagal memberikan efek raw terhadap Super Ken tapi Super Ken dia pun memberikan permaidan yang begitu baik wow dan dari tadi juga kita melihat adanya fight di bawah ini XP masih berkutat berduaan nih 1v1 situation tapi lihat Super Ken ditembak hampir saja hampir saja hampir saja ya pressure belum berakhir Anavel berhasil mendapatkan orange dan Super Ken akhirnya harus melakukan recall juga distraction dari Big Tenor Alpha adalah mereka memutuskan untuk selalu mengirimkan ini agar Zorizo bisa memberikan spacing lebih buat teman-teman yang lain menjadi distraksi ini setiap ada iron hook saya kaget sedikit ef 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 dan juga udah ada satu flicker dan juga blocknya lanjut dikeluarkan akan ke Zorizo yang menghilang karena untuk sekarang Storizo sepertinya tidak akan bertahan kembali digaruklah sudah menjadi satu korban dari atas hanya satu untuk sekarang Flavinya masih beruntung untuk bisa kabur dan tersembur sedikit lagi bisa langsung disembur begitu tansi dengan satu mistik yang sudah lantung dikeluarkan oleh Moreno menghilanglah sudah Anavel beserta dengan Flavi oke 2 tukar 1 ini bukan hal yang diinginkan oleh Force Glory bahkan Lordnya kali ini bakal coba untuk langsung saja dieksekusi ya tanpa kehadiran Brans memang sedang berada di area top tadi hampir ya biasanya Novarian Novarian ini mengerikan mengerikan potensi untuk mencurinya tinggi sekali betul nah dan tadi sepertinya masih belum berhasil dan real time victory rate kali ini untuk Evos Glory 61% walaupun keadaannya sekarang Begetron Alpha ini udah mulai bangkit mulai ngejar lagi ya nah ini dia momentum dari Begetron Alpha yang udah mereka dapatkan kembali harus mereka pertahankan kalau tidak Evos bisa saja mendapatkan momentumnya kembali oke oke dan menunggu Lord juga sembari berjalan di arah top lane Fireball buff masih coba untuk diamankan terlebih dahulu oleh Anavel sedangkan Iman ini dia satu pergerakan yang bisa langsung melumat turet-turet dengan cepat ya tapi harus mewaspadai Brans ya karena Brans ini udah sangat-sangat capable untuk bisa melakukan 1v1 lawan siapa pun juga oke oke tertarik kembali tapi untungnya masih ada bantuan yang udah langsung diberikan dan sekarang Moreno positioning yang jauh lebih baik untuk bisa menghantarkan damagenya kembali menciptakan sebuah bantuan oke Viraga Armor yang hancur dari Fluffy membuat dirinya pun harus mundur Ironhook oke hampir saja dan Dreams nya hampir tertangkap tapi Dreams untung masih bisa Kabuda tersebut dan Brans nya terlalu depankah begitu mengerikan setiap langkah yang sudah mereka lakukan wah ini Dark Digduxer ya ya dulu tadi Ironhook yang on point terus-terusan loh he he nah tidak kena lagi dibakar Fluffy masih ada Viraga Armor dan lihat bagaimana Fluffy ini akan melakukan zoning untuk Evos selama dia ada sederhana di depan masih punya Viraga Armor ini bakal bisa mengusir mundur bikin Tengah Alpha dan Last Insanity bener-bener ngusir siapapun yang ada di area tersebut oke tersisa 3 base turret saja yang dimiliki oleh Evos Glory kali ini keunggulan yang sempat dipegang kali ini direnggut oleh Begatron Alpha Vision akan semakin bisa dipegang kontrolnya oleh Begatron iya Evos tadi mereka cukup terpisah ya meskipun Brans ini dapetin point kill atas Pak Kito tadi di area top nya tapi untuk perubutan di tempat yang berbeda adanya Super Cane yang bisa memegang agar Anavel gak kemana-mana tadi dan pada akhirnya Anavel akhirnya tercuri dan tumbang juga dan itu membuat Lord nya harus jatuh ke tangan Begatron Alpha dan kali ini untuk di light game dengan tim composition yang dimiliki oleh Begatron Alpha mereka sudah cukup nyaman seharusnya mereka punya cloud nanti yang bisa split push mereka punya Pak Kito juga untuk split push jadi ada 2 pemain yang bisa melakukan split oke split power itu dia ya yang menjadi kekuatannya juga dan kali ini purple buff sudah di delegasikan untuk cloud kun yang nantinya akan bisa semakin spamming skill demi skill nya juga untuk bisa membuka vision memberikan poking damage tapi sambil menunggu Lord yang sesaat lagi akan muncul Lord enhanced seharusnya akan menjadi maiden peperangan selanjutnya ya tapi untuk bagian bawah ya untuk land yang jauh berada di jauh letaknya dari Lord ini harus bisa dipanjangin terlebih dahulu oleh Devos Pak Koon tadi mencoba ya untuk bisa memberikan sebuah damage dan juga mengecek siapa yang ada di dalam rumputan tapi tidak ada tadi oke dan sekarang Lord nya sudah muncul juga Super Cane berserta Anavel sudah mulai siap untuk set up tapi ya bakal dikejar brush dan dreams nya kah iya iya dibawah sudah dua lawan dua tadi agak serem ya ngeliatan ya ya tapi ya seperti biasa untuk di area dari Lord ini masih ada Fluffy tetap dengan tugasnya untuk menjauhkan zoning pemain bigaton alpha iya Pak Koon memberikan damage sekarang dari Moreno Moreno yang terkena damage di area belakang tapi Fluffy masih ada Lassie Sanity yang bisa dia keluarkan dan juga mengusir karena beberapa player tapi barusan Astralico nya sudah jadi kelakar pula tapi untuk sekarang ada Zeta Anavel kami yang mencoba untuk bisa menelan lagi pergerakan yang dimiliki oleh Super Cane Super Cane yang terjemah sendirian Super Cane pun langsung berhasil diambatkan bahkan untuk M1 nya masih berhasil kamu tiba tapi untuk sekarang Sorizo nya pergi ke arah yang berbeda ditembak dan mereka punya kesempatan menuju ke arah Lord itu tadi ada hampir aja Mystic Ghast yang lagi aktif ketarik ya malah mendekatkan iya damage tersebut kepada pemain-pemain dari Evos Glory tapi sekarang tiga pemain tersebut dari bigatron alpha akan melakukan kontes kah oke kehilangan Pira Garmor untuk sekarang mereka semua masih bertandai atas tapi Branns campur lebat juga panggung lebat satu yang terakhir Moreno dan Jugaiban lejap seketika dan Lord menjadi milik Evos Glory what satu buah tembakan Astral Spear dan juga Roar dari Branns berhasil untuk hampir saja penciptakan wipeout tadi untuk bigatron alpha dan sekarang Evos mereka kembali unggul untuk perolehan goal dan mereka juga mendapatkan Lord kali ini enhance masih tapi akan bisa dimaksimalkan dengan mencabut semua inner outer turret milik bigatron alpha dan belum berakhir sampai disana lihat bagaimana Fluffy lagi-lagi dengan zoning dia dengan Viraga Armor yang dimiliki oleh Xbox selalu berhasil ini mengusir mundur loh semuanya karena semua harus fokus pecahin Viraga Armor baru mereka bisa melakukan teamfight dan ini mungkin Eman ya yang diharapkan bisa ke arah Klaukun ini Klaukunnya belum tumbang sama sekali Om iya bebas banget ya untuk menlepaskan semua damage dari Novaria Astralaiko ada disana juga dan Brann sekarang udah punya Windtalker akan semakin cepat lagi akan semakin mengerikan lagi critical yang bisa ditimbulkan juga lewat satu item tersebut masih dibakar dulu oleh Fluffy sementara disini Fluffy juga akhirnya punya Ice Queen One ini akan menjadi salah satu item yang bisa memegang Yeroshita Melek iya bagian bawah Fluffy langsung saja memungkul mundur siapapun yang ada di arah tersebut terbakarlah Sudha dan Ki bahkan tuh sekarang Fluffy dengan Immortal di dalam tubuhnya akankah pemain dari Vos Glory mereka langsung masuk dan juga berfungsi bisa berapa kemenangan hanya saja sekarang Super Candy berhasil di rumah habis begitu saja dan juga satu Ironhooknya berhasil menarik ke arah Zorizo dan juga The Winter Tanger dan juga The Winter Tanger terbuka dengan kebebasnya Ivo's Glory terbuka kesempatan untuk mereka bisa berlumat habis peringkat pertama kelas men sementara Ivo's Glory Ivo's Glory Ivo's Glory dan berhasil menunjukkan kalau mereka masih tim yang sangat kuat Ivo's Glory Sang Macan Putih berhasil untuk membuat minggu kelima ini full senyum dengan lawan-lawan yang cukup kuat di papan atas pun berhasil mereka libas kembali Dreams Ironhook menjadi satu buah ancaman yang sangat-sangat mengerikan Wow Ya Yunos lagi-lagi Franco yang terlihat sangat kuat tadi kan Ironhook Bloodhunt yang diberikan oleh Dreams dan follow up dari rekan-rekan yang lain juga kepercayaan yang dibalaskan dengan yang lain dan pada akhirnya kita melihat bagaimana ia bisa dibilang kebangkitan dari Ivo's Glory bisa wah kedengeran ya kedengeran ya buat teman-teman semuanya lagi nonton online ya udah Ivo's Ivo's di sini nih iya nah Ivo's asli kita numpang joget ya tapi emang mereka loyal mereka nunggu juga bagaimana Ivo's Glory akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan mereka wow iya dan hari ini Ivo's Pam Ivo's Pam kita mau tanya dulu Ivo's Pam kalian setuju gak kalau hari ini Brans berhasil merawurkan semuanya hahahaha 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 coba kita mau denger coba kita mau denger MPL Arena raurnya mana satu dua tiga hahahaha 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 Ivo's rawr wow wow Ivo's menjawab keraguan dari super fans super fans yang pada minggu kelima ini kayaknya mereka bakalan ngadepin tim-tim yang besar tapi ini semuanya kejawab dengan kemenangan full kemenangan di week kelima kali ini Brans apakah ini bisa dibilang sweet revenge nya kamu nih apalagi sebelumnya di live pertama dikalahin Eman sekarang kamu balas dendam nih kita mikirnya cari menang aja lah mau lawan siapapun kita kasih yang terbaik kasih yang terbaik ya dan di week kelima ini full kemenangan ya ya Alhamdulillah wow Brans Brans tapi ini kan kalian di kayaknya beberapa match terakhir line up nya udah gak diutak atik lagi nih apakah ini line up kemenangan kalian pilihan untuk Evos kalau dibilang line up sih itu pilihan coaching staff ya jadi kita siapapun yang main harus siap lah jadi semuanya harus siap ya ya Brans juga udah siap banget ya tapi tadi teman-teman Evos fans ngeliat kan itu Ironhook nya siapa Dreams Frankomu ini bener-bener ya power hero kamu ini apakah ini kunci kemenangannya di match kali ini enggak sih hoki doang itu hook nya hoki doang tapi kan Franko emang power hero kamu jadi kamu apakah emang udah strategi nih wah aku harus pakai Franko nih harus pakai Franko nih biar menang kan power hero kamu kayaknya cuma bisa Franko soalnya oh 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 cuma bisa Franko tapi hero-hero lain juga jago sih sebenarnya ya tapi Dreams ini gimana kamu kan ketemu ky ketemu Hanky ini x teammate kamu menurut kamu ini perkembangan ky sekarang ketemu lagi di land of dawn performancenya seperti apa bagus kok jago dia bagus kok jago ya Dreams tapi tapi boleh dong kalau kita lihat ini reverse sweep nya Evos tapi di game yang pertama tadi bener-bener long game banget tapi kalian walaupun harus akhirnya harus kalah ya tapi bener-bener wow banget itu long game kalian itu tinggal base doang tapi defense nya itu keren banget itu apa yang bikin kalian bisa sedisiplin itu apa disiplin banget apa disiplin banget di game yang pertama ya hoki doang sih kayaknya itu mah kalian janjian ya sama Dreams Dreams sama Fluffy nih dari tadi jawabnya hoki kurang mungkin dari beta kurang recall recall kali kayaknya makanya kalian menang ya hoki ya hoki sama kurang recall recall ya tapi x board kamu kayaknya bawa kemenangan terus nih minggu ini jadi power hero baru kamu apa x board kamu ya udah ya kena 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 enak kena x board kamu nih kayaknya yang bawa kemenangan di minggu ini jadi power hero baru kamu agak sih sebenernya mah x board bukan hero power saya sih sebenernya ngas oke bukan power hero tapi bisa bawa kemenangan di minggu ini sama Fluffy ya hoki doang sih hoki doang beneran ya kalian berdua janjian nih janjian Dream sama Fluffy nih ya hoki doang tapi beran bener gak sih hoki doang katanya masa ya janjian lagi mereka janjian lagi tapi oke Gokun Gokun minggu ini ya bener-bener banyak banget nih yang ngeragu sama EVOS Glory karena minggu ini lawan kalian tuh berat banget kemarin lawan Oni hari ini lawan Bigatron yang sekarang tuh class dari ada di puncak classmen tapi kalian bisa membuktikan ini ini apakah tanda-tanda kalian bisa stabil dan bisa secure playoff amin semoga aja semoga bisa playoff oke tapi yang next matchnya kalian juga bakalan ngelawan Geek nih Anavel deh Anavel oke Anavel ini selanjutnya kalian bakalan ngelawan Geek kalau kita mundur ke belakang di lag yang pertama EVOS ini kalah sama Geek 2-1 kira-kira ini selanjutnya bakalan ketemu Geek bakalan gimana nih hasilnya ya semoga 2-0 cuma kalau bisa mainkan Hazel mainkan Hazel mainkan Hazel mainkan Hazel wow wow kenapa kenapa karena teman aja sih mau ketemu temannya kita bakal lihat gimana ya tapi sebelumnya ada yang spesial nih yang bakal ditunjukin di layar coba kita lihat sama-sama nih wow klasemennya EVOS naik guys naik poinnya posisinya naik nih wow bentar lagi secure playoff gimana EVOS fam rollnya mana wuuu Brans gimana masih hashtag 7 tapi ini naik loh naik poinnya tipis-tipis lah tipis-tipis ya pelan-pelan merangkak naik sampai di puncak ya gitu ya amin minggu depan ini kan sekarang minggu ini naik 1 peringkat ke 7 minggu depan bisa naik lagi ke 6 gak ke peringkat 6 gak amin insya Allah amin insya Allah gimana DREAMS sama Fluffy jangan jawab hoki ya insya Allah insya Allah kita ya lolos playoff dulu yang penting intinya itu berarti minggu depan kalau naik 6 lolos playoff amin amin mudah-mudahan atas izin Allah oke langsung nih langsung religius nih Fluffy DREAMS yang terakhir ini dari tadi EVOS fam sempada roar, roar, roar banget minta dong semangatnya nih dan terimakasihnya ke EVOS fam ya untuk EVOS fam terimakasih lah untuk selama ini kayak ngedukung kita terus kalau lagi kalah walaupun menang ya thank you lah EVOS fam sekali lagi roar nya mana wah EVOS ROAR dan itu dia kemenangan dari EVOS GLORY hari ini menutup match yang ada di minggu ke-2 minggu ke-5 hari yang ke-2 kali ini dan langsung saja para casers sudah siap untuk mengupas lagi nih apa sih yang membuat EVOS GLORY bisa menang pada pertandingan kali ini selalu langsung saja so I can casers yuduh ada bayi macan bukan itu lebih kayak Hellcurt ya gue aja kalau di revamp tuh Hellcurt dengar-dengar tuh dapat tapi roar dulu coba roar 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 kecil aja kita roar roar boleh kan kalau kata Anavel kecil roar kecil tapi ini minggu berat buat EVOS GLORY yes top 2 yang mereka hadapi mereka libas loh iya mereka dapat poin ini dari tim yang nomor satu nomor satu nomor dua iya kan menghapuskan semua ekspektasi orang-orang kayak wah ini minggu yang berat buat EVOS benar dan ternyata mereka dapatin minggu terberat mereka dengan full senyum ini benar-benar nge-boost mental mereka parah nge-boost moralnya mereka banget loh banget, 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 banget harusnya iya dan player of the match jatuh kepada DREAMS 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 yang berubah menjadi nightmare untuk hari ini betul ini dia dari DREAMS masih dengan Franko yang dibawakan masih dengan item yang sama juga dengan emblem yang sama seperti di game yang kedua emblem yang dipakai oleh emblem support dengan agility yang dipakai rapid boots menjadi item pertama yang dibuild oleh dia juga dan sisanya dengan defense item dominance ice immortal Athena shield dan bisa menuju juga menuju ke immortal tapi tarikan iron hook yang sangat berbahaya tadi berhasil didapatkan oleh DREAMS iya lagi-lagi Blood Hunt juga menjadi kunci utama bagi DREAMS untuk bisa mengunci permainan lawan ternyata bukan cuma sekedar berbicara tentang follow up damage-nya ya betul ternyata memang pergerakan lockdown-nya itu iya, itu yang seram ya meskipun ada power of nature dari grog apa itu pegang saja langsung dengan efek surprise yang bisa diberikan dari Franko dan mari kita lihat untuk highlight dari game yang ketiga di mana secara teamfight Anavel semakin lama semakin stabil juga ternyata dan lihat bagaimana Brunch disini ke dodge semuanya ketika semua store skill dilepaskan ke Brunch Brunch berhasil selamat dan di bagian yang berbeda Fluffy nah mesin point kill double kill untuk Fluffy iya, ini X-Borg nih PR banget loh nih iya, di mana semuanya fokus ya oh, di pecahin Viraga Armor-nya selama masih ada Viraga Armor ini Fluffy-nya selalu ada di mana-mana dengan api yang diberikan oleh dia iya, api dan kembali Supercam terus-terusan juga ditumbangkan gitu dalam di paling depan iya, karena ya kombinasi ya ini Novaria Franco jadi jelas Ironhook-nya sedikit lebih mudah lah dengan perbesaran hitbox 2,5 kali lipat iya, dan Wuhh Klaukun nih gak bisa disentuh sama sekali sih Leavenpun itu ada Cloud ya yang punya potensi untuk bisa mencuri ke lidi belakang tapi tembok-tembok depannya ini loh Fluffy, Anavel, Dreams itu susah banget buat ditembusin itu tembakannya Klaukun juga itu? hit-nya cukup perfect tadi ya untuk bisa menumbangkan pemain lawan iya di momen yang tepat Astral Spir-nya ternyata connect dan berhasil untuk mendapatkan point kill itu kan jauh kan bahkan semakin jauh posisi kita semakin kena ujung dari Astral Spir semakin besar damage-nya kan sakit ya betul dan akhirnya skornya 2-1 dimenangkan oleh Ivos Glory iya, Ivos Glory tidur nyenyak mereka di minggu kelima ini iya, Ulung juga tidur nyenyak 9 game hari ini iya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa kita kan all in juga ya kita tapi wah seru banget sih ini ya betul ya abis 2 minggu libur tuh banyak kejutan yang lebih-lebih lagi gitu dibanding 4 minggu pertama kemarin saya sangat terkejut sebenarnya iya kan apalagi dengan skor yang memang sangat tipis-tipis semuanya 2-1 saling ada perlawanan dan liat Ivos Glory yang berkembang sangat jauh sekali turtle perfect diambil Ivos Glory dan Sorizo juga ya mungkin niat hati untuk bisa membuat dari X-Borg-nya ini kewalahan ternyata susah ya iya, tapi X-Borg-nya udah pegang ketika ya ketika aku ngeliat X-Borg sudah memiliki Ice Queen One wah ini dia dia bakal bisa pegang untuk hero yang jalan kaki seperti Super Can Sorizo semisal kalau terlepas dan bahkan Ki pun ini bisa dipegang nantinya tinggal dibakar saja kena fire stack fire and whistle udah gak bisa kemana-mana gitu iya, dan dia ini tidak ada yang bisa menyentuh juga ke arah lakonnya ya 5-0-11 dan Brands hanya tumbang 1 kali ketika dia dikejar di bagian bawah 1 kali saja 1 kali ya, itu bener-bener mekanik tinggi juga sih dari Brands pengalaman yang berbicara tapi ya, Rich Guy by UBS Gold dengan 852 gold per menit jatuh kembali kepada Brands ini 3 kali berturut-turut nih wow mau kalah dia tetap Rich Guy iya, mau kalah tetap nih bisa sumbangin damage-nya sekarang bahkan jatuh ke tangan Brands juga Roger ternyata ya, Roger nih Roger bagus ini visi-misinya Brands nih apa tuh? pokoknya kaya terus iya mau kalah mau menang pokoknya gold per menit tinggi terus pokoknya tinggi ya yang penting gue farming iya, farming kalau dapat gold ya bisa menang ya meskipun kadang bisa kalah juga cuma lebih besar chance-nya buat anak betul ya tapi dengan sandbag yang dari tadi juga power of nature ternyata ya itu udah tau lah ya gimana Ironhook itu bisa dihindari tapi supres tidak tidak untuk supres itu nah ini akan seperti apa lagi nih komunikasi mereka jadi kita dengarkan saja di Golden Moment by UBS Gold itu gue mau ngecek masuk lagi ya itu tuh cloudnya aman sih kok tau kalau gue? kutu gue 2,3 gue gak belakang gak bisa diberi gue orangin lo, orangin lo boy orangin lo, orangin lo gue orangin lo, orangin lo, gue sikin tuh orang lo sih boleh gomen, gue, gomen, gue, gomen aman gak beran? mati, 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 mati ganteng, mati, 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 mati nantai, lantai, lantai, mati nantai, mati, mati beran, keras beran ganteng banget sumpah Hai Madrid gua nih kasih tau gue tengah-tengah Hai ada gue berat-berat sama rancidia bersua aman-aman aman 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 gue bisa dulti gue bisa dulti gue ini bakwitonya boy orangin lo orangin lo orangin lo En bret, en bret! En bret, en bret! Oh, lah! Lai, 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 lai! Imbilas, lai, lai! Imbilas! Imbilas!